musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi hari ini kita akan membuat minuman yaitu jus buah naga merah dan disini sangat mendukung sekali karena cuacanya yang panas disini kita akan membuat jus yang sederhana tapi hasilnya sangat luar biasa oke kita akan memotong-motong dulu buah naganya kita akan memotong buah naga dan disini bahannya sangat sederhana cuma ada 2 macam tidak pakai gula dan disini kita hanya memakai susu kental manis disini saya pakai sasetan bukan yang botolan dan ini hanya sekali pakai oke teman-teman kita akan memotong-motong dulu untuk buah naganya dalamnya begitu merah merona dan kita akan memotong kasiatnya buah naga merah itu sangat-sangat besar kasiatnya teman-teman ya kita akan memotong dulu jadi disini itu ada trik tersendiri untuk memotong buah naga saya akan memotong buah naga ini dengan trik-trik yang sangat simple sangat mudah ya jadi kita tidak usah mengupas kita hanya cukup memotong tengahnya seperti ini jadi seperti ini kita potong-potong seperti ini dan kita kerok sama sama itu ya sama sendok seperti ini seperti ini teman-teman jadi ini lebih mudah untuk mengupasnya sampai dalam tentu kan mudah kan nah kita nanti tinggal memblender jadi disini tuh mudah sekali untuk mengupas atau membuka buah naga ini kita kupas seperti ini jadi buah naga merah itu manfaatnya lebih besar teman-teman ya daripada penamanya buah naga putih ataupun yang warnanya apa namanya itu kuning buah naga merah itu sangat luar biasa manfaatnya teman-teman sekarang tuh cuacanya lagi panas sekali ya hongkong yaitu 35 derajat jadi kalau bikin minuman seperti ini itu lebih seger teman-teman kita akan membuka kurang satu lagi ini kita kupas semuanya jadi kita kupas jadi satu piring oke kita masukkan ke blender dulu ya teman-teman ya blender ini saya pakai blender biasa ya jadi bukan blender yang khusus buah ataupun jus ini cuma pakai blender biasa mungkin teman-teman disana banyak yang memiliki blender seperti ini gak apa-apa teman-teman kita pakai yang ada saja ya seadanya saja sebenarnya kalau pakai blender khusus buah itu lebih bagus tapi adanya seperti ini ya kita pakai seperti ini ya teman-teman apapun blendernya itu bisa kita masukkan buah nagahnya terlebih dahulu dan kita kasih susu ya jadi kita pakai susu susah-susah satu saset saja kita buka bungkusnya ya kita gunting kita masukkan sebagian disini ini kita masukkan ya susunya dan kita kasih es batu teman-teman mantep kita kasih es batu kita kasih es batu kita masukkan kita kasih enam saja atau tujuh eh, enam jadi kita kasih enam saja enggak usah pakai air jadi begini oke kita blender selamat menikmati oke sudah selesai kita matikan jadi ini mungkin bisa jadi dua gelas ya teman-teman ya kita lihat ya kita akan memasukkan ke gelas dulu jadi dua gelas kemungkinan ya ini ya kita masukkan oh jadi dua gelas teman-teman jadi ini langsung kita tambahkan lagi apa namanya es batunya kita masukkan lagi segar sekali ini teman-teman jadi lebih mantap lebih nikmat kalau minum dingin ya teman-teman karena cuacanya sangat-sangat panas kita coba dulu kita minum saya coba dulu ya hmm coba segar mantap teman-teman jadi disini tuh segar rasanya tuh manis ya karena dari susunya tadi tuh yang bikin juga enak oke teman-teman terima kasih yang telah mengikuti channel youtube saya saya ucapkan terima kasih banyak jangan lupa like subscribe-nya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati